Tuhan memberikan Dalam sinetron megah yang akan ditayangkan SCTV mulai 12 September 2011 pukul 19 waktu Indonesia Barat ini Dimas dan Natasha merasakan ada getaran yang sama dari peran cinta yang mereka mainkan Bahkan Dimas merasa pengaruh cinta berbalut religi di kota Seribu Masjid Istanbul itu terbawa hingga ke rumah Saya disini memerankan sebagai Amar Dia adalah mahasiswa Indonesia yang belajar di Turki Dan saya berperan sebagai Nirvana Dia adalah sesosok wanita dewasa yang ingin kuliah di London Tapi mampir dulu ke Iskandu Dan akhirnya bertemulah dengan si Amar ini Karakter Amar itu adalah karakter Amar yang Islam dan kuat Tapi dia fleksibel Dia gak kaku seperti Nurdin Dan di rumah pun juga saya kadang-kadang masih di diskusi sama orang tua saya Dan orang tua saya pun juga men-support agar saya bisa menjadi karakter seperti Amar Iya kebetulan disini kan Nirvana itu Kayak yang tadi aku bilang dia wanita dewasa yang berumur 22 tahun Terus sementara aku juga aslinya umurnya gak segitu gitu Jadi sebenarnya emang cukup sulit sih awalnya aku buat mendalamin peran ini Gimana caranya untuk bisa menjadi sesosok yang dewasa Jadi sebenarnya kita disini juga belum bisa disebut sebagai kasih juga Itu nanti akan disaksikan aja Tapi disini kita memang ada sedikit yang benih-benih cintanya diantara kita berdua Terus di Turki juga kan lebih banyak memang sinaku sama Dimas kan Kita berdua lebih banyak berdua gitu Jadi ya kita disana manfaatin banget gitu Memang untung Ya emang gak mau kita juga harus mendalami kemistri itu sendiri Dan asiknya pas di Turki itu selain bisa jalan-jalan juga Reshooting juga Kita juga lama-lama dikenal Dan asiknya pas di Turki itu selain